Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. PSG Negosiasi Transfer Sancho dan Bruno Fernandes Manchester United dan Paris Saint-Germain mungkin sedang melakukan pembicaraan untuk pemain dari kedua belah pihak sepanjang jendela transfer, menurut laporan. Dengan ketertarikan setan merah terhadap Manuel Ugarte dan Sefi Simons yang terdokumentasi dengan baik. Namun, mungkin ada pembicaraan seputar kepindahan beberapa pemain United ke Park des Princes. Sancho adalah salah satu nama yang telah dikaitkan, dengan masa depan pemain sayap Inggris itu masih belum jelas meskipun ada pembicaraan positif dengan Eric Ten Hag di awal musim panas yang membuatnya kembali ke squad menjelang pramusim. Dan bukan hanya Sancho yang bisa pindah ke ibu kota Perancis, dengan laporan yang menyatakan bahwa Kapten Klub Fernandes tentang potensi kepindahan. Meskipun bisa dibilang sebagai pemain paling penting bagi setan merah, bintang dengan bayaran 240 ribu pound per minggu itu bisa saja tergoda untuk pindah ke Ligue 1 dan jika tawaran tersebut berhasil, hal itu bisa menguji tekat United dan Fernandes. Bayern beri sinyal siap lepas delik ke MU Bayern Munich mungkin akan melepas salah satu back tengahnya. Presiden kehormatan di Roten Uli Huenes memberi sinyal terkait Matthijs Delik. Delik saat ini sedang terbelit rumor transfer ke Manchester United. Back 24 tahun itu diincar MU, yang juga meminatinya dua tahun lalu sesaat sebelum ditebus Bayern dari Juventus. Minat MU terhadap Delik juga tak lepas dari faktor Eric Ten Hag. Menir MU itu pernah menangani sang back semasa di Ajax. Ditemui Sky Jerman di sebuah acara, Huenes menyebut terbuka peluang melepas seorang back tengah. Ia menyiratkan lebih rela menjual Delik ketimbang Dayot Upamecano. Memungkinkan untuk seorang back pergi. Delik itu pemain Belanda, pelatihnya Manchester United itu orang Belanda, ujarnya. Saya sih tak masalah kalau dibertahan. Saya pribadi tidak akan menjual Upamecano, imbu Huenes. Bayern masih punya dua back tengah lain, yakni Eric Dyer dan Kim Minjai. Sky menyebut keduanya masuk dalam rencana tim sehingga sulit dilepas. Ngebet pindah ke MU, Manuel Ugarte beri ultimatum kepada PSG. Manuel Ugarte nampaknya sudah tidak sabar untuk segera angkat kaki dari Paris Saint-Germain. Terbaru, ia telah meminta hengkang kepada manajemen PSG agar bisa bergabung dengan Manchester United. Setan Merah sedang berusaha mendatangkan gelandang tengah baru untuk memperkuat squad Eric Ten Hag dan Ugarte muncul sebagai target utama mereka. Diketahui bahwa Man United telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain tim Nas Uruguay itu, yang ingin pindah ke Old Trafford meskipun tidak bermain di Liga Champions. Laporan Futmerchato pada pekan ini mengklaim bahwa PSG bersikeras meminta bayaran 70 juta euro untuk Ugarte. Sementara Man United tidak dapat memenuhi angka tersebut sampai mereka melepas lebih banyak pemain. Namun, diakini bahwa kedua klub saat ini sudah ditahap mendiskusikan berbagai persyaratan transfer Ugarte dan mereka sudah dekat untuk merampungkan transfer tersebut. Menurut laporan yang sama, bahwa Ugarte juga telah memperingatkan PSG bahwa Man United adalah tujuan pilihan pertamanya dan telah menolak untuk pindah ke klub lain. Ugarte didatangkan PSG dari klub Portugal, Sporting, tahun lalu dengan kesepakatan senilai 60 juta euro. Pemain berusia 23 tahun ini tampil sebagai starter dalam 27 pertandingan di semua kompetisi untuk PSG musim lalu, namun ia sempat dibangkucadangkan oleh Luis Enrique dalam dua leg semifinal Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Seperti diketahui, pelatih asal Spanyol lebih senang dengan Fitin Ha dalam mengisi peran gelandang sentral dalam pakem formasinya. Hal inilah yang disinyalir Ugarte untuk meminta hengkang pada PSG. Ugarte saat ini sedang berlibur setelah Uruguay mencapai semifinal Copa America awal bulan ini. Manchester United putuskan tidak aktifkan klausul pembelian Sofian Amrabat, tapi... Amrabat bergabung dengan Manchester United di tahun 2023 kemarin. Ia dipinjam dari Fiorentina pada deadline day bursa transfer musim panas tahun lalu. Kontrak peminjaman Amrabat sudah berakhir per akhir Juni kemarin. Alhasil sang pemain saat ini sudah kembali ke Fiorentina. Manchester United punya klausul pembelian permanen untuk sang gelandang. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU tidak akan mengaktifkan klausul tersebut. Menurut laporan Romano, MU sudah menghubungi Fiorentina baru-baru ini. Mereka memberikan kepastian bahwa mereka tidak mengaktifkan klausul pembelian Amrabat. Dalam klausul itu MU bisa mempermanenkan sang gelandang di angka 20 juta euro. Nantinya ada ads on sekitar 5 juta euro, sehingga total yang harus dibayarkan MU menjadi 25 juta euro. MU menilai klausul itu terlalu mahal. Jadi mereka memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul itu. Meski tidak mengaktifkan klausul tersebut, MU dikabarkan meminta pertemuan dengan Fiorentina untuk membahas ulang transfer Amrabat. MU masih ingin mempertahankan sang gelandang. Ia dinilai bisa memberikan banyak opsi bagi skuad setan merah. Jadi MU dan pihak La Viola akan mencoba untuk duduk dan meneguh ulang, di mana MU berharap bisa mendapatkan harga di bawah 25 juta euro untuk jasa sang gelandang. Menurut Romano, Amrabat sudah menyiapkan opsi alternatif jika MU gagal mencapai kata sepakat dengan Fiorentina. Ia dikabarkan akan pindah ke Spanyol di mana beberapa klub La Liga dilaporkan berminat untuk menggunakan jasanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.